Cara menghilangkan objek mengganggu di foto kalian, dari yang seperti ini menjadi seperti ini. Bagaimana caranya? Langsung saja kita ke tutorialnya. Jadi teman-teman, disini kita memerlukan aplikasi yang namanya Snap Edit. Aplikasi ini bisa kalian unduh secara gratis di Google Play Store maupun di browser. Karena aplikasi ini gratis, sehingga kekurangan aplikasi ini yaitu hanya banyak iklannya saja. Akan tetapi, hasilnya masih tetap bagus dan aplikasi ini menjadi recommended untuk kalian. Disini silahkan teman-teman buka saja aplikasi Snap Edit. Dan pastikan kalian sudah terhubung ke internet kalian. Disini kita tutup saja untuk titelannya. Nah, kemudian silahkan teman-teman, pilih yang bagian di atas ini, menghapus. Kita klik. Kemudian silahkan teman-teman, masukkan saja foto yang ingin kalian hilangkan objek mengganggu di belakangnya. Nah, silahkan teman-teman klik saja. Kemudian disini kita tutup lagi kalau ada iklan yang muncul. Nah, kemudian silahkan teman-teman pilih otomatis yang ada di sebelah kiri ini. Dan kita tunggu prosesnya sampai selesai. Nah, disini aplikasi ini sudah mengidentifikasi, sudah menandai secara otomatis objek mana saja yang ada di foto ini. Kemudian kita klik saja yang tampilkan semua objek yang ada angkanya ini. Nah, kemudian silahkan kalian cantang saja semua foto ini. Dan kalian sisakan foto kalian saja. Nah, sudah kita cantang semua, maka dia akan berwarna merah dan foto kalian disisakan satu, maka dia tidak berwarna merah. Kemudian disini langsung saja kita klik menghapus, untuk menghapus objek yang mengganggu di belakang ini. Kita tutup kalau ada iklan. Dan secara otomatis, objek mengganggu di belakang kalian sudah hilang. Langsung saja kita simpan ke galeri. Dan pilih kualitas tinggi. Dan disini kita menunggu ada iklan 30 detik. Tetapi bagi teman-teman yang tidak ingin ada iklannya, bisa saja secara berlangganan maupun menggunakan aplikasi yang show. Oke teman-teman, segini dulu informasi yang bisa aku berikan. Semoga bermanfaat. Silahkan like jika suka, silahkan dislike jika tidak suka. Tapi jangan tinggalkan komentar kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you next video and bye-bye.